Dan untuk mengetahui kapan rencananya perluasan ini akan diberlakukan dan bagaimana juga sosialisasinya. Kami sudah terhubung dengan Kasubdit Gakum di Tlantas Polda Metro Jaya, AKBPM Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang Pak. Baik Pak, dikonfirmasi sekali lagi bahwa memang sosialisasi diberlakukan mulai hari ini sampai tanggal 8 September. Betul demikian Pak? Oke, tapi ini pemberlangguannya khusus untuk pelat hitam kan ya Pak ya? Ya, jadi pemberlakuannya adalah untuk kendaraan-kendaraan yang kecuali ada pengecualian yang diatur oleh peraturan gubernur tersebut. Ya, Pak Nasir ini kan tujuannya selain untuk mengurangi polusi udara yang sudah semakin buruk di Jakarta, apakah juga untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum Pak? Ya, betul. Salah satu konsep sebetulnya transportasi publik itu kan menjadi pedoman yang paling utama untuk dilakukan bagi pengendara ataupun pengguna jalan. Nah, kendaraan-kendaraan pribadi ini dibatasi operasionalnya oleh pemerintah adalah untuk mensukseskan transportasi yang sudah dibangun, baik itu binatang pras Jakarta maupun MRT yang sudah berlaku di Jakarta-Selatan sampai di Jakarta Pusat. Oke, Pak Nasir ini banyak sekali pertanyaan terkait nanti metode dan juga sistematika yang akan diberlakukannya seperti apa? Karena contohnya saja seperti dari tol arah Fatmawati, begitu keluar Fatmawati itu kan sudah memasuki tuh kawasan ganjil genap. Dalam aturan sekarang yang berlaku itu dipinggirkan dulu begitu ke tempat terdekat. Nah, kalau yang baru ini seperti apa, Pak? Ya, memang salah satu pengecualiannya, kalau pergi di 155 tahun 2018 itu ada pengecualian. Jadi ketika keluar tol melalui belokan pertama atau mau masuk tol dari belokan pertama itu tidak diberlakukan atau pengecualian. Untuk rencana berlaku yang baru itu justru tidak ada pengecualian. Belokan pertama otrem maupun oprem. Jadi semua melimpas di jalan yang luas-luasnya ada 25 rute itu akan dipinggirkan terhadap peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda sepat. Jadi belokan pertama, oke baik. Pak Nasir, ini kan juga ada 25 rute ya, Pak ya, yang ditetapkan begitu ya. Ini nanti untuk kendaraan bermotor, seperti apa nih Pak untuk rute-rute lainnya? Apakah nanti sosialisasinya juga ada untuk kendaraan bermotor, untuk jalan-jalan lain yang bisa dilintasi begitu? Ya, 25 ruas jalan itu hanya untuk pelaksanaan ganjil genap terhadap kendaraan bermotor dapat atau lebih. Jadi untuk konsep rencana pemberlakuan terhadap sepeda motor itu tidak dikonsepkan dalam rencana pergut. Artinya pemberlakuan sepeda motor itu masih seperti biasa tidak terkena terhadap pelanggaran ganjil genap yang akan dikeluarkan oleh peraturan gubernur Mbak Riga. Oke, jadi sekali lagi diketegaskan ini untuk kendaraan roda 4 dan tadi disosialisasikan juga oleh Pak Nasir. Berarti seperti taksi konvensional begitu Pak, plat yang selain plat hitam boleh melintasi ya Pak? Ada pengecualian, misalnya adalah kendaraan dinas, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, kendaraan angkutan umum seperti taksi, begitu juga kendaraan disabilitas, begitu juga kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam berlalu lintas itu dilakukan pengawalan oleh tugas kepolisian itu pengecualian terhadap pemberlakuan ganjil genap. Oke, nanti sosialisasinya bentuknya seperti apa Pak? Akan optimal di 25 ruas ini kah? Ya, sosialisasi nanti dibagi oleh dinas penghubungan dan kita akan melakukan pemikapan. Jadi penyampaian melalui media, baik itu mainstream maupun media sosial itu juga dilakukan. Lalu pemasangan rambu itu bagian dari upaya untuk mensosialisasikan. Lalu berikutnya, pemberlakuan sosialisasi juga bisa dilakukan pada komunitas-komunitas transportasi maupun pengguna-pengguna kendaraan roda 4 di jalan yang dilakukan melalui komunitas-komunitas tersebut. Oke, jadi pesannya tentunya optimalkanlah penggunaan transportasi alternatif, apalagi di Jakarta sekarang sudah banyak sekali transportasi alternatif sebetulnya bisa digunakan. MRT sudah ada tapi jangan dicuekin dong, intinya sih kayak gitu ya, makanya diperluas nih ganjil genapnya. Baik, Pak Nasir terima kasih atas informasi dan konfirmasinya.